Lab dan subscribe Caranya sama Tapi untuk pembentukannya mungkin berbeda Karena dengan batang yang berbeda gitu ya Siapa tahu nanti di kebun teman-teman Ada yang sama seperti ini Ya Teman-teman bisa Lakukan cara yang sama Ataupun ada yang cara yang lain teman-teman Silahkan pakai cara yang lain Oke teman-teman Nah jadi yang di depan saya ini masih tubuh sari Nah ini kebunnya jelek ya Oke Ini tunas-tunasnya ya Ini buah-buahnya Kemudian yang ini Buah-buahnya Oke Oke teman-teman masih akan kita lakukan sortasi Oke teman-teman Nah ini ya Ini Lebih besar Dan lebih panjang Daripada Ujung ini ya Pupus baru ini ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Tapi disini dia Disini mengeluarkan tunas seperti ini Ini bulan tiga Nanti jawab penggungaan Yang seharusnya bulan lima Bulan empat Bulan lima Jadi kita buang karena masih banyak yang lainnya Lalu kemudian yang ini Dia balik Kesumbuh Jadi kita buang Nah ini Di bawahnya ada juga yang kecil ternyata Oke Mantap Terus yang ini balik Kita buang Ini cacing kita buang Oke Nah kemudian yang ini Yang tumbuh di Awal B2 Nah ini tunas ini kemarin bulan tiga ya Kemudian dia tumbuh disini Jadi kita buang disini Kita rawat yang ini ya Untuk yang bawah kita biarkan Untuk yang bawah kita buang Kita buang Kita buang Semuanya ya Karena sudah ada Bagian atas Oke Untuk asli yang ini Tahun depan Kita buang Kita gantikan dengan yang atas Oke Kita lanjut Lalu kemudian yang ini ya Banyak dia Jadi gak bisa buru-buru Kalem aja Terus untuk yang ke arah sebelah sini Ini kan sumbunih Jadi kita buang dulu Semuanya Oke Long ya Tengahnya Oke Kita lanjut Pemilihan bahan Oke yang ini kita buang Kemudian yang mana ya Cccc Kita break ke sana Oke Yang ini kita buang Yang ini kita buang Oke Sementara Nanti disortir lagi 2012 Oke Batang selesai ya Cabang yang produksi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Satu kilo Tapi kayaknya lebih deh Ini Tunas Raja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Ini kalau Satu kilo setengah Ada kan Ini Raja Jadi Kalau Sepuluh Ranting Sepuluh Dompol Perantingnya Itu Satu kilo Karena ini Lebih Yang bisa jadi Lebih Cuman kita Ambil Mudahnya Saja Dari Setiap Ranting Kita Hitung Itu Sepuluh Dompol Jadi Kalau Punya Sepuluh Ranting Berarti Satu kilo Itu Yang kita Hitung Lurusnya Aja Berarti Yaudah Banyak Kalau dihitung Sama Ranting Ranting Seperti Ininya Oke Teman Teman Jadi Sepuluh Ya Satu Kilo Kita Ambil Mudahnya Satu Satu Kilo Batang Ini Lalu Kemudian Kita Hitung Bahan Bahannya Ini Keluar Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini Kita Buang Aja Tujuh Karena Di Bawah Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelah Dua 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 Satu Kilo Setengah Tapi Nanti Kedepannya Bisa Jadi Nambah Bisa Jadi Kurang Mungkin Untuk Pengurangannya Seperti Ini Aja Yang Dempet Ini Yang Terlalu Dukat Ini Mungkin Nanti Kita Kurangi Dan Kita Ganti Untuk Tunas Yang Baru Yang Tumbuh Yang Pertumbuhannya Lebih Baik Lebih Strategis Dia Tumbuhnya Oke Jadi Untuk Awal Saja Saja Ya Karena Kedepannya Nanti Kita Lakukan Sortasi Kembali Oke Teman Teman Kita Lanjut Ke Batang Yang Lain Yang Mana Kemudian Jelek Nih Jelek Ya Masih Banyak Sulaman Belum Rapet Ya Karena Awalnya Itu Kebun Rusak Kebun Jelek Oke Teman Teman Ini Kron Arsad Keadaan Saat Ini Buahnya Ini Sambungan Baru Tapi Disini Ada Tunas Ini Kita Pelihara Ini Bahan Kemudian Yang Ini Cipto Sambungan Baru Bulan Tiga Oke Yang Kecil Seperti Ini Kita Buang Untuk Yang Tumbuh Disini Ini Bahan Ini Raja Kemudian Yang Ini Ranting Yang Ini Cacing Yang Kita Buang Yang Ini Oke Lanjut Apa Yang Ini Oke Ini Wow Banyak Ini Yang Produksi Banyak Gak Usah Dihitung Langsung Sortasi Aja Nanti Kedepannya Bulan Bulan Kita Lakukan Perapihan Supaya Membentuk Jambul Kita Singkir Singkirkan Bahannya Apa yang Berbuah Itu Supaya Dia Tidak Tumpang Tindih Dengan Bahan Kita Rapihkan Intinya Kita Oke Ini Kemarin Sempat Dibuatkan Videonya Nah Sekarang Ini Keadaannya Sudah Sebesar Ini Teman Teman Bisa Saya Kembali Videonya Sebelumnya Ada Penjelasan Masalah Bahannya Nah Ini Untuk Yang Bagian Ini Kemarin Belum Dilakukan Sortasi Masih Kecil Kemarin Oke Teman Teman Kita Singkir Singkirkan Seperti Ini Supaya Nantikan Ngampleh Menur Handap Kira Kira Begitu Oke Kita Lakukan Sortasi Kalau Ini Tunas Ini Dibuang Semua Tahun Depan Ujung Itu Sementara Kopi Kalau Dibuat Full Kayak Gini Buah Semua Kayak Gini Mudah Semua Kayak Gini Kalau Kita Nggak Simpen Bahan Yang Tumbuh Ini Tahun Depan Turun Ya Penghasilannya Kalau Kita Memahami Tunas Ini Tahun Depan Nggak Akan Zong Bisa Jadi Malah Ningkat Oke Kita Lanjut Banyak Banyak Ngomong Ini Jauh Kita Buang Ini Arahnya Ke Sona Buang Kemudian Yang Ini Dibuang Satu Oke Singkap Yang Ini Arahnya Kesini Duh Oke Kita Kita Buang Ini Kesini Aranya Kita Buang Untuk Yang Ini Ini Ada Satu Disini Oke Ini Ranting Sudah Berdui Tapi Oke Sudah Sudah Untuk Satu Dua Tiga Ini Kita Biarkan Nanti Nanti Sortasi Kembali Ke Depannya Nah Teman-teman Ini Yang Dinamakan Tunas Cacing Tumbuhnya Diranting Ini Ranting Nih Gimana Gak Sakit Terus Dia Keluar Tunas Ini Tunas Cacing Tumbuhnya Ditunas Ranting Jadi Kita Buang Aduh Pasal Lampet Sekarang Minta Madang Oke Ini Balik Kumagrower Apa Kabar Oke Lanjut Ini Tunas Oke Tunas Cacing Oke Kita Buang Semuanya Ini Raja Ini Raja Buang Nabrak Sono Kalau Ini Kita Pelihara Jadi Kita Buang Oke Ini Nabrak Sumbuh Jadi Kita Buang Untuk Yang Ini Malik Oke Kita Buang Raja Balik Tapi Oke Hula Oke Kita Lihat Di Bawah Ya Oke Kita Buang Yang Ini Agak Sedikit Silau Ya Sorry Oke Teman Untuk Yang Ini Kita Biarkan Terlebih Dahulu Oke Yang Ini Kita Buang Yang Ini Sudah Tukar Ciri Oke Lanjut Nah Untuk Yang Ini Ini Bahan Ini Bahannya Sementara Kita Pelihara Ini Sudah Lebih Besar Pertumbuhannya Tapi Tidak Oke Sorry Kembang Ini Dia Mengeluarkan Bakal Kembang Ini Tuh Ya Tata Cerita Jelas Oke Oke Coba Kita Biarkan Nanti Bulan 12 Bulan 2 Dia Kembang Apa Nggak Untuk Yang Ini Tapi Untuk Yang Satunya Yang Balik Kita Buang Aja Oke Udah Singkap Singkap Ken Eh Labatan Malam Pertama Atta Video Tanting Pijan Tante Dia Bisa 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 Berarti Yang Bawa Buang Mantap Ini Kembang Ya Ayah Bahan Di Jerok Nah Ini Ya Tapi Itu Ini Ya Bican Di Di Arah Oke Untuk Yang Ini Nah Tabrakan Kia Ini Kita Buang Oke 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 Kita Pindah Ya Sebelah Sana Oke Kita Susah Untuk Ambil Gambar Dari Atas Terus Praktek Jadi Kita Ambil Gambar Dari Bawah Aja Oke Jelas Ya Untuk Yang Ini Balik Buang Untuk Ini Kita Biarkan Untuk Yang Ini Kita Biarkan Nanti Kalau Semakin Besar Pertumbuhannya Jangan Kita Tabrakan Kesana Yang Kita Tabrakan Kesini Kita Arah Ke Atas Bicang Akan Keluhur Itu Bami Itu Nabrak Iyoh Nubuah Iyoh Oke Kira Begitu Pindah Ya Sisi Nah Disini Ini B3 Kemarin Dibiar Ya Nggak Dibuang Untuk Memancing Tunas Tumbuh Nah Ini Tumbuh Disini Ya Untuk Yang Jauh Kita Buang Oke Untuk Daun-daun Yang Kuning Buang Nah Ini Ya Ini Pasinya Di Bawah Untuk Tunas Yang Di Bawah Juga Bisa Disimpan Kok Yang Penting Pembutuhannya Baik Nggak Mesti Harus Dari Atas Dari Bawah Juga Enak Ya Oke Kemudian Yang Ini Untuk Yang Bawah Ini Aranya Kesumbuh Kita Buang Tunas Ranting Juga Kita Biarkan Yang Ini Bon Jelek Ya Jelek Karena Belum Rapet Serape Nah Halus Oke Oke Teman Teman Ini Ya Nah Ini Ya Nggak Usah Kita Simpulkan Ya Ini Banyak Banget Ini Ya Ibu Ngitung Waktu Yang Tinggal Ini Malik Duh Jauh Malik Oke Kena Tunggu Bicen Oke Udah Ya Sementara Ternas Ternas Yang Tumbuh Ini Biarkan Ini Ya Nggak Perlu Disimpulkan Banyak Banget Ini 3 Kilo Sama Ayah Oke Kira Kira Begitu Sortasi Untuk Video Kali Ini Ya Teman Teman Mungkin Ada Juga Yang Pengen Tahu Caranya Untuk Sortasi Pada Sambungan Baru Ya Teman Teman Saksikan Terus Videonya Nah Sambungan Baru Seperti Ini Ya Ini Kan Baru Nih Sambungannya Nah Disini Banyak Nas Nas Nanti Akan Saya Buatkan Videonya Ya Saksikan Ya Oke Mungkin Sekian Video Dari Saya Saya Enjarwana Tapi Terdiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe